Kembali di Jurnal Malam, Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat siap untuk menghadapi gugatan PT Freeport Indonesia ke arbitrase internasional, sementara PT Freeport Indonesia dinilai tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter. Pernyataan Luhut ini menanggapi ancaman PT Freeport Indonesia terkait rencana gugatan ke arbitrase internasional karena Indonesia tidak boleh didikte oleh perusahaan multinasional seperti Freeport. Luhut mengatakan pemerintah tidak akan mundur dari aturan terkait perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertawangan khusus. Luhut juga meyakini jika Indonesia akan menang di Mahkamah Arbitrase karena selama ini Freeport telah berulang kali mangkir dari kewajibannya untuk membangun smelter. Selain itu, ia juga menyayangkan langkah Freeport yang akan merumahkan ratusan karyawannya. Freeport saya kira posisi Indonesia jelas. Jadi apa yang disampaikan Pak Yonan, ya kita akan laksanakan. Saya barusan dari Presiden. Presiden juga mengatakan ya kita sudah memberikan opsi terbaik yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ada. Ya tidak apa-apa, tadi kita siap. Kalau itu diajukan, ya kita akan layani dengan baik. Ya kita, kalau yang kita hitung mestinya kita menang dong. Kita di undang-undang Indonesia, di Indonesia, kita undang-undang 2009 harusnya dia sudah membuat smelter, dia tidak membuat smelter, dia harus divestasi 51 persen, dia tidak divestasi waktu itu. Jadi apa lagi? Jika nanti menang, Pak, mungkin langkahnya gimana? Ya jika menang kan kontraknya 2021 kan selama.